Halo selamat siang Nah siang ini adalah vlog kedua gue Di dalam rumah Nah kita muter-puter Kita akan melihat Karena memang saya udah janji akan upload Mio 24 karat tapi versi Untuk dragnya Nah Mio ini ada 400 cc Di satu silinder 400 cc dan saya buat Memang khusus untuk 500 meter Drag rest Tapi sebelumnya kita melihat Mio nya kita Jangan lupa Baju ini Terbuat bahannya Dari combat 24s jadi infonya Dari si Convexinio itu Lebih bagus daripada 30s Nah untuk sablonnya itu pakai sablon Plastisol Keren banget Tapi ini lagunya bersih loh Ayo kita lihat Garansinya tapi jangan dilihat dulu Si apa namanya Si Mio dragnya Itu lah dulu Mio yang membuat karat Ini ada Saudara gue ini adminin Senang kencang Ini namanya di perdana Dia masih joblo Karena selama ini dia sukanya sama cowok Kalau kita Dia sih ganteng Cuma ya mau gimana lagi Senangnya sama cowok Dia cuma berteman Itu mah Fox Fox ya Nah ini si Mio Ini Mio 24 karat Kalau anak teman-teman Yang anak-anak medit Kalian 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 kanal ya Jangan lupa hashtagnya ini bro Nih lihat dulu bro Iri Bilang pos Nah Tapi jangan lupa Jangan suka iri Atau orang lain Karena Iri itu Adalah penyakit hati Itu yang sangat susah Dibuat Ini ada sunang kencang hashtagnya Kita lanjut ke si Eh Ini orang kenari Ini orang kenari bro Ini orang kenari Dia datangnya dari Rahal Sudah siapa itu Sudah di Tenggara Dia beda bro Ngapunnya Tenggara bro Aduh berat nih Oke Nah Kalau yang ini Adalah APM 300 EXT TPI Ini yang 2021 Nah Nah kebetulan Pada saat saya beli motor ini Saya orang yang pertama Kita akan Ulas juga Nanti Tapi Nah sekarang Ini khusus untuk Yang 400 cc Ayo kita lanjut ke KTM KTM ini KTM KTM 190 190R Dengan kapasitas mesin 1300 cc Dengan Hp 171 Hp Dan Tonsinya itu 141 Nm Dengan Bobon-bobon 171 Jadi Jadi 1 km 1 hp Dan hampir 1 Nm Wah Ini sih Gokil banget Saya pernah juara 2 drag race Waktu saya pakai ini 2019 Kalau masalah Saya juara 2 Saya 4002 Saya juara 2 Nah ini Si gesek Si gesek ini Adalah gesek 1000 Dia 2019 Jadi L9 Ini geseknya Waduh Lincar banget Kencang banget Nah Ngomong-ngomong Masalah gesek Itu Kalau di drag race H2 itu Bisa dibuntutin Hanya sama gesek ini Nah ini Nanti setelah musim ujiannya selesai Serkuit senturnya udah bagus juga Nanti kita balapan Disentur pakai M Nah Kalau yang ini Adalah Si Bungsu Si Bungsu itu Saya kasih Nama si Bungsu Karena Waktu itu Saya berpikir Ini akan jadi Motor terakhir saya Dan ternyata Si Bungsu Mempunyai Ade 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 Dan Ade Lagi Gak berhenti-berhenti Adanya Mungkin sekarang Si Bungsu ini Adanya udah 7 Banyak banget Si Bungsu ini Ini CDR 1000 SP Ini Harusnya Depannya itu Showbreakernya Online Electronic Tapi Karena udah diganti Jadi Ya Online-nya Gak tau Tapi Sumpah Apa Selain Tapi Intinya Ini Lebih bagus Daripada Elektronik Belakangnya Sudah Ganti Ini Karena Pake Arrow Nah Kita Sudah Motor Oh Ya Ada yang special Kali Ini 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 Ada E-bike Jadi E-bike Ini Adalah Sepeda Buatan Itali Nah Bisa Dicari Di Google Tok Merek Itu Tok Tok Ini Hampir Kita Bilang Ini Homemade Jadi Yang Buat Sepeda Ini Adalah Pembalap Motor Motor Melandri Dan Beberapa Pembalap Yang lain Ayo Kita Lihat Nah Itu Motor Pertama Gua Waduh Itu Siapa Yang Yang Kasih Plannya Kayak Gitu Bisa Turun Ayo Ayo Bener Bener Si R1M Baru Beres Kita Ambil Dari Luminos Kita Baru Coating Tadi Dari Luminos Tapi Gua Rasa Si Laptop Berisik Saya Mati Dulu Bentar Kita Selesai Makan Siang Tadi Kita Makan Siang Makan Siang Cukup Kambing Guli Sama Indomie Tadi Ini Ada Nasinya Ayo Kita Bahas Kita Bahas Sebelumnya Si Mio 24 Karat Itu Kan Ini Sebelumnya Pake Yang Ini Ini Saya Buat Khusus Buat Trogres Malah Ini Spesialis Sentul Besar Jadi Kalau Balap Sentul Gede Harus Teman Teman Yang Biasa Balap Sentul Yang Metik Metik Mungkin Sudah Tau Alhamdulillah Ya Beberapa Kalilah Dapat Prestasi Sentul Ayo Kita Langsung Ketemu Sama Simeo 400cc Khusus Buat Gerak Ini Dia Motornya Kerengan Nah Kita Lihat Modalnya Itu Udah Aduh Gak Tau Modalnya Gini Bro Modalnya Kalau Kita Kebut Berat Gini Bro Cuma Karena Gede Yang Perut Sudah Susah Ini Harus Pake Joki Nah Untuk Biasanya Motor Motor Itu Pake Kunci Starter Tapi Dia Udah Ganti Jadi On Off Ini Pake On Off Ini Starter Tangannya Biasanya Motor Motor Metric Torsi Gede Itu Gak Pake Starter Tangan Tapi Yang Kali Ini Saya Pake Starter Tangan Jadi Kita Tinggal Ganti Nama Starter Nya Ini Karburator Nya Gak Tau Karburator Apa Namanya Kayak Trompek Nah Ini Gak Pake Oil Cooler Tapi Ini Mesin Berbobot 400 CC Keren Gak 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 Suaranya Ayo Dong Kita Lihat Biasanya Motor Brak Terkenal Dia Sangat Susah Untuk Nyawa Tapi Untuk Kalian Gak Bukan Untuk Wari Banda Cok Kalau Buat Motor Nih Kita Lihat Davi Davi Jangan Berlangsung Biar Dengeran Suaranya Nih Tung Berikut ini Kita Sambori tapi kita sambori kali ini kita enggak pakai Mogi enggak pakai sini udah empat karat tapi kita pakai motor drag 400 sisi kita pakai sambori kita akan bareng-bareng teman-teman kita akan have fun karena yang selalu kita harus ingat bahwa hobi itu untuk menyentuhkan kita seperti yang teman saya punya klub namanya WMK itu namanya Wahyu menyentuhkan kita bukan Willy menyentuhkan kita lagi jadi ini Mio nya Mio 400cc kita lihat Hai di sini udah perubahan semua sobritanya pakai KTC nah ini ah tidak mustaker juga udah dirubah akhirnya di depan sini bro yang ada nanti kita kesetrum aki bukannya bukannya enak main motor malah kesetrum nah untuk pengereman sekarang kita cuma pakai yang ATDR ininya apa selangnya ada beberapa part juga gitu lu lihat di kanan-kannya ini khusus untuk Mio 400cc ini buat balap nih di dalamannya nanti untuk mengulas spek mesinnya saya akan tanyakan dulu sama mekaniknya itu speknya seperti apa baru saya akan apa namanya bahas di vlog saya pada saat pakai jadi kita sambil ngobrol sambil cerita di atas motornya Nah sekarang kita nyalain sekali lagi karena masih belum kuas gue dengar suaranya Ayo pencet jangan lupa pencet tombol on off Terek pencet ini cuma gampang sekali kalau bahasanya Indraken murah banget tapi ini gampang banget kanan-kannya Pak D娜 selamat menikmati di channel youtube ini dan jangan lupa nanti kita taruh dimana aja kameranya pada saat kita pakai motor Mio Drive, karena belum pernah ada nih kita akan pakai ini, kita taruh kameranya dimana aja, tolong dikabarin dimana aja ya cukup begitu aja, terima kasih banyak udah nonton video ini, karena ini video kedua saya dalam garasi, thank you Assalamualaikum Wr. Wb